Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel, yang melanjutkan perjalanan dari Zhao Feng, titisan Kaisar Beladiri Dan info satu lagi dari Miminmi Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Mata kiri memungkinkan Zhao Feng memutar ulang adegan Itu mirip dengan ilusi, tapi itu memberi Zhao Feng perasaan bahwa itu nyata Selanjutnya, kemampuan ini telah meningkat setelah mata kiri berevolusi Perasaan pemandangan di alam mimpi kuno adalah, sama seperti ketika dia memasuki alam mimpi kuno itu sendiri Badai masih menutupi langit, Zhao Feng duduk dan merilis domain of wind lightning sehingga menutupi seluruh adegan Seiring waktu berlalu, Zhao Feng menggunakan kemampuan mata kirinya Untuk mencoba menginkronkan domain petir angin dengan badai Apapun yang terjadi di alam mimpi kuno, ia akan mereplikasi di sini Ini bisa dilakukan Zhao Feng mulai menganalisis apa yang akan terjadi saat mereplikasi pada saat yang sama Ini adalah Little World of Wind Lightning berdasarkan kristal core-nya Jika itu bisa dilakukan di sini, maka dia bisa mencoba mengujinya di alam mimpi kuno yang sebenarnya Dan jika ada bahaya yang mengancam nyawanya, dia bisa langsung kembali Zhao Feng memanggil kembali domain of wind lightning dan menggabungkan kesadarannya ke dalam bola emas Detik berikutnya, ia muncul di alam mimpi kuno Cuaca Ekspresi Zhao Feng berubah, dan dia merasa menyesal Cuaca alam mimpi kuno telah kembali normal, dan tidak ada tanda-tanda badai dimanapun Dia terlalu fokus pada kultivasi dan lupa waktu Dia hanya bisa menunggu waktu berikutnya Tetapi untungnya, dia berhasil meniru bagian pemandangan itu Dan dia menggunakan mata emasnya untuk menganalisis dan melihat perubahan samar dalam struktur atom badai Selain itu, dia juga memiliki item yang menyimpan petir kuno Kenapa aku tidak menciptakan dunia kecil di dalam alam mimpi kuno? Zhao Feng berpikir sejenak, tempat dia saat ini relatif aman, dan dia memiliki ular piton dan burung yang menjaganya Menciptakan dunia kecil di dalam dunia tata ruang yang berkabut akan memengaruhinya sedikit Zhao Feng bisa menggunakan alam mimpi kuno untuk membuat struktur dasar dunia kecilnya Kemudian menggabungkan domain petir angin ke dalamnya nanti Ini kemungkinan besar akan lebih mudah dilakukan Setelah mengkonfirmasi idenya, Zhao Feng duduk Sejak dia mulai berkultivasi, Zhao Feng telah menyerap banyak aura realem mimpi kuno ke dalam tubuhnya Dan memakan banyak buah dari realem mimpi kuno Dia mampu tinggal di alam mimpi kuno untuk waktu yang sangat lama Sekarang dengan kultivasi dan tubuh fisiknya saat ini Dunia kecil tidak bisa dengan mudah dibentuk Mereka membutuhkan banyak waktu dan usaha Namun, Zhao Feng memiliki mata kirinya Yang akan sangat membantunya membentuk dunia kecil Dia juga telah memikirkan fakta bahwa Jika dia bisa menghancurkan benda-benda fisik menjadi atom yang tak terhitung jumlahnya Akankah dia mampu memanipulasi atom yang tak terhitung jumlahnya Dan mengembalikan sesuatu ke bentuk aslinya Menghancurkan item itu relatif sederhana Tetapi mengembalikannya ke bentuk aslinya sangat kompleks Jika Zhao Feng bisa melakukan ini Kemungkinan besar dia bisa menciptakan dunia nyata Tentu saja, itu hanya beberapa pemikiran acak Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana dengan itu Zhao Feng masih terbenam dalam menciptakan dunia kecilnya Di tempat lain di benua itu Empat sosok berdiri di depan gunung Empat sosok ini ditutupi warna hitam Dan memancarkan kekuatan Dao Iblis yang luar biasa Yang menghapuskan langit dan matahari Salah satunya adalah seorang wanita menawan Yang tertutup oleh api teratai ungu dan hitam Dia mengeluarkan aura yang membuat Tiga kaisar puncak lainnya di dekatnya tidak berani bernapas Dan dia bahkan mulai membakar udara dengan kekuatan iblisnya Dewa suci gelap teratai Ngan Gongsheng ada di dalam Seorang kaisar di sebelah wanita menawan itu berkata dengan hormat Ngan Gongsheng bukanlah seseorang yang bisa dihentikan oleh kaisar biasa Istana 9 kegelapan telah kehilangan empat kaisar yang tak tertandingi sebelum ini Namun, Ngan Gongsheng tampaknya dapat merasakan bahaya Dan akan mundur setiap kali seorang dewa suci tiba Dia juga berspesialisasi dalam Tao of Space Yang berarti bahwa kaisar normal bahkan tidak dapat menghentikannya jika dia ingin melarikan diri Tetapi dia tampaknya berada di pengasingan saat ini Junior dengan kekuatan dewa jahat Bagi kamu untuk menyinggung istana 9 kegelapan Kamu benar-benar tidak peduli dengan hidupmu, kan? Secret Lord Dark Lotus duduk di tengah-tengah teratai ungu dan hitam menyala Dan menggunakan aura Secret Lordnya untuk mengunci seluruh gunung Ngan Gongsheng, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini bahkan jika kamu memiliki sayap Seorang kaisar dengan satu tangan meraung dengan tatapan sengit Dia kehilangan lengan Karena Ngan Gongsheng ketika mereka mencoba membunuhnya terakhir kali Dan ada kekuatan jahat dalam cedera mencegahnya dari disembuhkan Hanya dewa suci yang berspesialisasi dalam alkemis yang dapat menyembuhkannya Ledakan Buong Bum Tepat ketika anggota istana 9 kegelapan hendak menyerbu ke gunung Seluruh gunung tiba-tiba meledak Dan seberkas cahaya berwarna ungu dan darah melesat ke langit Sebagai gelombang kekuatan jahat yang bahkan menyebabkan dewa suci gelap teratai untuk merasa tertekan Hati ketiga kaisar bergetar Dan mereka secara naluriah mundur beberapa langkah Ketika mereka merasa bahwa mereka tidak mengendalikan kekuatan mereka Hu Siak Seorang pemuda jahat dengan rambut berwarna ungu dan darah mendarat di depan sekret lord dark lotus Dan ditemani dengan kilatan perak Dia memiliki tanda bunga di tubuhnya yang warnanya sama dengan rambutnya Cahaya ungu dan darah yang jahat membuat ketiga kaisar hadir merasakan tekanan kuat Dan mereka kehilangan kendali atas yuan sejati dalam tubuh mereka Huff Sekret lord dark lotus terkekeh dingin ketika dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa Untuk memblokir bagian dari aura yang dihadapi bawahannya Dia kemudian memeriksa Nan Gongsheng Dewa Semu Suci Sekret lord dark lotus tertegun Nan Gongsheng telah meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan saat dikejar oleh Nine Darkness Palace Sepertinya kamu telah sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan dewa jahat Dewa Suci Gelap Teratai yakin bahwa Nan Gongsheng telah kehilangan identitasnya sendiri Dan sedang diperintah oleh kekuatan dewa jahat Yang akan menjadi alasan mengapa ia dapat meningkatkan kecepatannya yang begitu cepat Hehehe Nan Gongsheng tertawa dingin dengan ekspresi tenang dan jahat Kekuatan dewa jahat bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan Api ungu dan hitam di sekitar sekret lord dark lotus meningkat ketika dia melepaskan kekuatan dewa suci Dan dibebankan ke Nan Gongsheng seperti lotus ungu menyala Pada saat yang sama, ketiga kaisar mundur Mereka tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran yang melibatkan dewa suci Ketiganya berpisah dan memastikan bahwa Nan Gongsheng tidak akan dapat melarikan diri Nan Gongsheng tertawa ketika dia melepaskan cahaya ungu dan perak Dan bunga besar berwarna ungu dan darah terbentuk di belakang punggungnya Cahaya jahat langsung mulai berkedip dari kulitnya Dan lapisan cahaya ilahi perak dan ungu menutupi dirinya Saat dia menyerang sekret lord dark lotus seperti iblis Ledakan Buong Boom Nan Gongsheng berselisih melawan dewa suci gelap teratai Dan dengan bantuan cahaya ungu dan perak Dia benar-benar berhasil mengingkirkan kekuatan suci cahaya mistik dari dewa suci Nan Gongsheng seperti iblis yang meraung yang diselimuti cahaya perak dan ungu Saat dia menerjang langsung ke kekuatan dewa suci dan merobeknya Apa? Ekspresi sekret lord dark lotus berubah Meskipun Nan Gongsheng hanya seorang dewa suci kuasi Kekuatan yang dia gunakan sama dengan mistik light sekretnya Tapi itu bahkan lebih kuat Lotus of the dark demon Teratai hitam yang menyala terbang keluar dari tangan sekret lord dark lotus Itu melepaskan kekuatan suci dao iblis yang menakutkan Dan ruang memutar saat terbang menuju Nan Gongsheng Hahaha Nan Gongsheng maju ke depan alih-alih mundur Dan dia tertawa ketika cahaya ungu dan perak di sekitarnya meningkat Evil Demon Clow Nan Gongsheng mengulurkan tangan kanannya Dan cabang merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanda bunga di lengannya Mereka membentuk cakar iblis reksasa dan merobek ke depan Ledakan, buom, gelombang kekuatan jahat dan gelombang kekuatan iblis bentrok Dan menyebabkan aura kacau meledak Hitam dan merah terpelintir bersama di tengah ledakan Menghancurkan apa saja Nan Gongsheng dipaksa mundur beberapa ratus meter Dan ditutupi oleh cahaya berwarna ungu dan darah Tetapi dia mengungkapkan senyum dingin dan jahat seolah-olah dia adalah iblis kuno Secret Lord Dark Lotus juga mundur beberapa ratus meter Dan memandang dengan tidak percaya ke arah Nan Gongsheng ketika darah segar menetes dari mulutnya Huff, Dewa Suci Gelap Lotus menderu ketika api iblis ungu dan hitam membakar di matanya Bocah iblis ungu, kau mencari mati Api iblis tak terbatas menyala sekali lagi Karena semuanya dalam ribuan mil dipenuhi dengan api ungu gelap Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya terbakar Dan sepertinya mereka bisa melahap segalanya Proyeksi Dunia Kecil Secret Lord Dark Lotus benar-benar menggunakan kekuatan dunia kecilnya Tiga kaisar merasa dingin dan tidak bisa bergerak Mereka tidak dapat bernapas Dan ini adalah dasar bahwa dunia kecil Secret Lord Dark Lotus bahkan tidak ditujukan pada mereka Proyeksi Dunia Kecil Secret Lord Dark Lotus mulai menyebar Dan kekuatan Nan Gongsheng ditolak oleh hukum dunia yang tak terhitung jumlahnya Aku tidak akan bermain denganmu hari ini Nan Gongsheng mengungkapkan senyum jahat ketika gelombang cahaya ilahi ungu dan darah keluar dari punggungnya Dan berselisih dengan dunia kecil Tuan Suci teratai kegelapan Cahaya sebenarnya berhasil mengambil alih setengah dari proyeksi dunia kecil Ekspresi Secret Lord Dark Lotus langsung membeku Nan Gongsheng juga menggunakan proyeksi dunia kecil Ini berarti bahwa kekuatan dunia kecilnya telah mencapai tingkat Dewa Suci Dan mampu eksis di dunia nyata Kekuatan yang ditampilkan Little World-nya tidak lebih lemah dari dunia kecil Secret Lord Dark Lotus Dan itu mengeluarkan aura mengerikan yang bahkan melampaui level Secret Lord Nan Gongsheng menyebarkan proyeksi dunia kecilnya Dan menghilang ke udara dengan kilatan pera Bakat spasial Nan Gongsheng tiba-tiba menjadi seperti ikan yang berenang di air dalam dunia kecilnya sendiri Bahkan para Dewa Suci tidak dapat mematahkan proyeksi dunia kecil dan hanya bisa menonton Ard Dengan kilatan perak Nan Gongsheng muncul di belakang kaisar dengan lengan yang hilang Dan menghancurkan telapak tangannya di kepalanya Kekuatan jiwa yang jahat langsung melahap jiwanya Nan Gongsheng Kamu, Dewa Suci Gelap Lotus meraung marah Tetapi Nan Gongsheng membawa proyeksi dunia kecilnya bersamanya Dan dengan cepat terbang menjauh Dua kaisar lainnya berdiri diam ketika keringat dingin membasahi tubuh mereka Dan mereka merasakan jiwa mereka bergetar Nan Gongsheng berhasil melarikan diri setelah bertarung melawan Dewa Suci Gelap Lotus langsung Dan bahkan membunuh seorang kaisar Dao Iblis ketika dia melarikan diri Dia berhasil mencapai level seperti itu Nan Gongsheng berhenti setelah terbang 10.000 mil Dan suara tubuh pemikiran Dewa Jahat terdengar di tubuhnya Bagaimana? Bahkan para Dewa Suci tidak bisa melakukan apapun untukmu sekarang Kamu telah melampaui Zhao Feng sejak lama Huff Untuk mengenang kaisar itu Aku tahu bahwa Zhao Feng telah membunuh Dewa Sembilan Kegelapan dari Istana Sembilan Kegelapan Nan Gongsheng terkekeh dingin saat wajahnya yang dingin berubah suram Bagaimana mungkin? Tubuh pikiran Dewa Jahat sangat terkejut Sepertinya aku tidak bisa mengendur Aku harus segera bergabung dengan kekuatan ini dan mengendalikannya Mata ungu dan perak Nan Gongsheng sangat menentukan Di alam mimpi kuno, Zhao Feng menggunakan kristal core-nya sebagai landasan untuk dunia kecilnya Dan garis-garis buramnya mulai muncul dalam kenyataan Pada saat yang sama, aura alam mimpi kuno mulai bergabung ke dalamnya Itu hampir seolah-olah itu diciptakan oleh alam mimpi kuno itu sendiri Wang, Wu Wong Mata kiri Zhao Feng berkilauan Dan gelembang cahaya kemasan menyebar di udara Dunia kecilku saat ini hanya ada dalam kondisi energi mental Tetapi telah terikat dengan kekuatan fisik dalam kristal core Mata kiri Zhao Feng bisa melihat segalanya Pada saat yang sama, dia tahu mengapa benda-benda di dunia kecil berbeda dari kenyataan Objek-objek dunia kecil diciptakan oleh kekuatan fondasi seseorang Dan karena sebagian besar kaisar hanya mengolah satu elemen Objek-objek itu juga hanya memiliki satu elemen Misalnya, Duan Mu Qing adalah dewa suci elemental kayu Jadi dunia kecilnya jelas didasarkan pada elemen kayu Hampir tidak ada unsur api karena bertentangan dengan yayasannya Kor kristalku berbeda dari yang lain Dunia kecilku akan lebih stabil daripada yang lain Zhao Feng memiliki pikiran yang jernih Saat ini, kristal core-nya mengandung unsur-unsur angin, petir, air, kayu, dan api Zhao Feng bahkan memikirkan apakah dunia kecilnya akan terwujud sepenuhnya ketika dia mempelajari kelima elemen Tapi itu agak jauh darinya sekarang Dia hanya berkultivasi sampai tahap awal tingkat ke-8 teknik 5 elemen angin petir Dan masih sangat jauh dari mencapai puncak Yang terbaik adalah membentuk dunia kecil angin petir pertama Dan menyempurnakannya seiring waktu berlalu Sudah waktunya untuk menggabungkan domain petir angin ke dalamnya Lapisan angin dan kilat muncul di sekitar Zhao Feng dan mulai melolong dan berderak Ledakan Buong Zhao Feng mengendalikan domain petir angin dan membuatnya berubah bentuk Dengan kontrol yang tepat dari mata kirinya Domain petir angin bergabung dengan sempurna dengan garis besar dunia kecil Sekarang yang perlu aku lakukan adalah mengkonsolidasikannya Zhao Feng tahu setiap langkah dengan jelas Dia perlu menggabungkan dimensi crystal core, domain of wind lightning, dan garis besar dunia kecil bersama-sama Ini perlu terjadi secara teratur dan mantap Masih kurang dari setengah tahun yang tersisa sampai pertempuran untuk putra mahkota Dan pavilion asap laut masih berjalan di sini karena mereka berada di dekat lautan Pavilion Master B, apakah kita datang agak terlambat? Monster Tuasu tersenyum dan bertanya Pavilion asap laut dan 10 ribu klan suci telah bekerja sama Dan Supreme Emperor Dark Knight memperluas organisasi pembunuhan Bahkan kekuatan bintang tiga yang normal tidak ingin menyinggung perasaan mereka Hampir seluruh area di sekitar pantai sekarang berada di bawah kendali Ocean Smokey Pavilion Dan Red Spirit Hall tidak melakukan apapun Agen informasi dari Ocean Smokey Pavilion telah berkembang terlalu cepat Dan mereka semua sangat sibuk Aku percaya bahwa guru telah menetapkan jalan bagi kita Kata Bikinyue dengan pasti dan tatapan lembut Tuan pergi dengan Tuan Suci Duanmu Dia pasti bergabung dengan keluarga Duanmu Dan menjadi bagian dari pasukan Pangeran ke-13 Tebak Kaisar Malam Gelap Pertunangan antara Zhao Yufei dan Pangeran ke-13 telah ditetapkan sejak lama Dan bahkan mereka tahu tentang itu terlepas dari kejauhan Selain itu, pasukan Pangeran ke-13 berkembang lebih cepat daripada Ocean Smokey Pavilion Aku percaya pada mata guru Kata Bikinyue dan Kaisar Malam Gelap memiliki ekspresi canggung Bikinyue terlalu mengandalkan Zhao Feng Dan dia bersedia untuk mengikuti Zhao Feng meskipun segel hati gelap Namun, Malam Gelap Kaisar tertinggi berbeda Dia masih ingin lepas kendali Zhao Feng 100 tahun kemudian Dia masih akan tetap berada di organisasi pembunuhan Dan membantu Zhao Feng Tapi dia tidak ingin tetap menjadi budak selamanya Meskipun Pangeran ke-13 masih muda Dia disukai oleh Kaisar Suci dan Permaisuri Menambahkan pada fakta bahwa dia memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya Sangat mungkin bahwa dia akan mampu menang bahkan melawan Pangeran ke-4 Yang saat ini yang terkuat Old Monster Su menganalisis Jika tuan mereka memasuki makam Kekaisaran dan membantu Pangeran ke-13 juga Pangeran akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menang Saat ini, kita berada di Provinsi Gan Dan kita hanya satu kota dari Kekaisaran Gan Agung Bikinyue memiliki ekspresi gembira Dia akan bisa bertemu tuannya segera Terlepas dari mereka bertiga Ada juga Zanjir Kaisar berjubah hitam dari Klan Suci 10.000 Dan beberapa raja Tawa dingin tiba-tiba terdengar dan melewati dimensi fisik dan jiwa Itu membuat hati semua orang bergetar Dan mereka segera berhenti bergerak Kalian semua masih ingin pergi ke Imperial Gan Agung Aku sudah lama menunggu di sini Sosok berjubah hitam dan tertutup kegelapan melesat bagaikan meteor hitam Tekanan iblisnya mengubah segalanya dalam seribu mil gelap Dan raja segera memuntahkan seteguk darah dan dengan cepat mengubah arah Sosok yang tertutup dalam kegelapan itu seperti penguasa iblis Ketika mereka menatap kelompok dari Ocean Smoky Pavilion Bolehkah aku bertanya siapa kamu dan mengapa kamu menghentikan kami? Ekspresi old monster Su jatuh saat dia berdiri ke depan Jelas bahwa orang ini adalah musuh dari nada dan aura mereka Kaisar malam kegelapan melintas dan memblokir aura Dewa Suci untuk anggota di belakangnya Jika tidak Zanjir dan raja akan ditekan mati oleh aura saja Di sisi lain, bikin Yui terkejut Istana Sembilan Kegelapan Dewa Suci Demonik Abis Hahaha, apakah aku tidak harus mengurus kalian semua Sejak pavilion asap laut mengkhianati Istana Sembilan Kegelapan Dewa Suci Iblis Abis tertawa dengan sikap arogan Istana Sembilan Kegelapan Hati semua orang jatuh Menjadi kekuatan puncak bintang tiga Nine Darkness Palace adalah salah satu kekuatan demonik dao terkuat Dan mereka adalah monster yang sangat besar dibandingkan dengan mereka Meskipun pavilion asap laut telah berkembang sangat cepat Mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan raksasa ini Dewa Suci Demonik Abis khususnya adalah dewa suci tua yang biasanya mengasingkan diri Dan kekuatannya tak terduga Pavilion asap laut tidak pernah menjadi milik Nine Darkness Palace Mata bikin Yui sangat menentukan Pavilion asap laut sekarang menjadi kekuatan bintang tiga Dan bahkan lebih stabil daripada kekuatan bintang tiga normal lainnya Mereka masih memiliki banyak ruang untuk diperluas Dan saat ini memiliki dua dewa suci Mereka percaya bahwa dewa suci iblis Abis tidak akan berani menyerang mereka Jika mereka memasuki kota yang menampung Istana Kekaisaran Bikin Yui percaya bahwa pangeran manapun yang didukung oleh Zhao Feng akan menjadi putra mahkota Dan pada saat itu, Nine Darkness Palace harus memikirkannya berkali-kali Sebelum mengambil tindakan terhadap Ocean Smokey Pavilion Heff, jika aku mengatakannya, maka itu benar Dewa suci iblis Abis mencibir dingin ketika pandangannya menjadi dingin Dan tekanannya meningkat secara dramatis Berani sekali seorang kaisar yang sangat kecil melawannya Dewa suci iblis Abis merasa agak tidak puas dengan apa yang dikatakan Bikin Yui Kalian semua mundur Paut monster Su memiliki ekspresi serius Sekret lord demonik Abis lebih kuat dari yang mereka kira sebelumnya Gelombang kejut acak apapun dari pertarungan antara dewa suci bisa membunuh Raja Normal Bahkan Bikin Yui, yang memiliki kekuatan kaisar puncak, harus mundur Banyak semut, dewa suci iblis Abis tersenyum mengejek ketika dia melihat kelompok dari Ocean Smokey Pavilion Hanya dua tuan suci tahap awal yang ingin menghentikanku Cahaya hitam yang mengelilingi sekret lord demonik Abis tiba-tiba melebar Dan melesat di udara seperti dua tentakel hitam Aura dao iblis yang kacau melanda kaisar malam gelap dan monster sutua Membuat hati mereka sedikit bergetar Sama seperti kedua belah pihak akan bertarung Suara mendesing Ses Gelombang kekuatan Magnificent yang cerah dalam bentuk naga muncul dari jauh Dan membuat banyak makhluk membungkuk secara naluriah kemanapun ia pergi Berhenti Suara lelaki yang kuat turun Dukenan Feng, apa artinya ini? Kamu ingin ikut campur dalam bisnisku? Ekspresi sekret lord demonik Abis berubah sedikit ketika dia melihat Dukenan Feng yang bergegas Dukenan Feng Ekspresi orang-orang dari pavilion asap lautan berubah menjadi gembira Zhao Feng dan Dukenan Feng memiliki hubungan yang baik Dan mereka percaya bahwa Dukenan Feng tidak akan melakukan apa-apa Kaisar malam gelap dan monster tua Su sama-sama menghela nafas Aura yang sekret lord demonik Abis baru saja lepaskan sedetik yang lalu terlalu mengerikan Sekarang mereka memiliki Dukenan Feng, mereka merasa sedikit percaya diri Untungnya, aku berhasil Dukenan Feng mengembuskan nafas dalam hatinya ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun dari pavilion asap laut yang terluka Untungnya, dia telah memberi perintah kepada bawahannya untuk memberitahunya Begitu pavilion asap laut datang ke provinsi Gan dan dia segera mulai bergegas ketika mendengar berita itu Dia telah berjanji pada Zhao Feng bahwa dia akan merawat orang-orang ini Jika sesuatu terjadi pada arloginya, maka itu akan sangat buruk Pada saat yang sama, dia tidak berharap Nine Darkness Palace untuk benar-benar mengirim sekret lord demonik Abis berakhir Zhao Feng adalah penatua agung dari Ocean Smokey Pavilion dan temanku Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa ketika kamu mencoba membunuh bawahannya Dukenan Feng tidak takut ditanyai lord suci iblis Abis dan gelombang pemeliharaan tak terlihat terpancar darinya Gambar naga samar bisa terlihat berputar di sekelilingnya Alis suci dewa iblis Abis berkerut sedikit Secara teori, tindakan Dukenan Feng tidak salah Pavilion asap lautan pernah menjadi bawahan Istana Sembilan Kegelapan Dan Zhao Feng dengan paksa mengambilnya telah membuat marah Eselon atas dari Istana Sembilan Kegelapan Jika dia tidak bersembunyi di Istana Kekaisaran, tidak ada yang akan bisa menyelamatkannya Dewa suci iblis Abis mulai menggunakan pembenarannya sendiri ketika menghadapi Dukenan Feng Tetapi tekanan iblisnya benar-benar meningkat Ada juga alasan lain mengapa mereka ingin membunuh Zhao Feng Dan orang-orang dari pavilion asap lautan Istana Sembilan Kegelapan telah mengirim empat kaisar setelah Zhao Feng Tetapi mereka semua telah dibunuh olehnya Jika Nine Darkness Palace melepaskan Zhao Feng Di mana mereka akan meletakkan wajah mereka Istana Sembilan Kegelapan berdiri di belakang Pangeran Ketiga Belas Tetapi sedang menyerang pasukan Pangeran Kesembilan Pangeran Ketiga Belas tidak mengetahui hal ini, kan? Kata Dukenan Feng Dia menggunakan aturan pertempuran untuk Putra Mahkota Untuk membatasi Sekret Lord Demonik Abis Pertempuran untuk Putra Mahkota tidak memungkinkan Para Pangeran untuk melakukan apapun yang merusak kekuatan para Pangeran lainnya Orang-orang dari pavilion asap laut terkejut Bukankah Zhao Feng pergi dengan penatua dari keluarga Duanmu? Mengapa dia bergabung dengan Faksi Pangeran Kesembilan? Selain itu, dari semua Pangeran yang ada di pihaknya Pangeran Kesembilan itu berperingkat cukup rendah Dan memiliki peluang tipis untuk menjadi Putra Mahkota Hahaha, Zhao Feng hanya membantu Pangeran Kesembilan sebagai individu Jika pavilion asap laut ingin bergabung dengan Pangeran Kesembilan juga Pangeran Kesembilan belum setuju untuk itu, kan? Dewa Suci Iblis Abis tertawa Dia sudah memikirkan semua ini sebelum dia keluar Ekspresi Dukenan Feng berubah Ini memang benar Agar ada kekuatan untuk bergabung dengan Faksi Pangeran Pangeran harus menyetujuinya sendiri Tapi mengapa Pangeran manapun akan menolak kekuatan bintang 3 yang bebas? Dengan demikian, poin ini diabaikan dan dilupakan oleh banyak orang Dukenan Feng, aku mendorong kamu untuk mengurus bisnis kamu sendiri Dewa Suci Iblis Abis mencibir dingin dan segera mengambil tindakan Bahkan jika Dukenan Feng ingin menghentikannya Dia masih akan membunuh semua orang dari pavilion asap laut Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Ses Cahaya Iblis melonjak di sekitar sekret lor demonik abis Dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan Tentakel ini tampak seperti milik binatang buas kuno Dan udara menjadi tegang ketika hati semua dewa suci lainnya menjadi dingin Tahap akhir Dari alam cahaya mistik Dukenan Feng tersedak oleh kata-katanya Catatan, malam agung kaisar kegelapan disebut kaisar karena itu adalah gelar Bukan peringkat kultivasi Tahap akhir Dari alam cahaya mistik Dukenan Feng tersedak oleh kata-katanya Dia tidak berharap sekret lor demonik abis telah mencapai tahap akhir dari mistik light realm setelah keluar dari pengasingan Ini berarti bahwa bahkan jika dia bekerja sama dengan dua dewa suci dari pavilion asap laut Mereka masih tidak akan menjadi tandingan dewa suci iblis abis Old Monster Su dan Supreme Emperor Dark Knight merasakan gelombang kekuatan yang kuat Ketika mereka menghadapi sekret lor demonik abis dan tubuh mereka mulai melemparkan dan berbalik Mereka merasa tidak bisa bernapas karena tekanan Dewa suci iblis abis seperti dewa yang tak tertandingi Tahap akhir dari alam cahaya mistik Old Monster Su tertegun Dia dan Supreme Emperor Dark Knight baru saja menjadi dewa suci belum lama ini Jadi mereka masih agak jauh dari dewa suci tahap awal yang normal Lebih lanjut Supreme Emperor Dark Knight adalah seorang pembunuh Dalam pertarungan langsung banyak tekniknya tidak bisa digunakan Namun, kalaupun merek bisa menggunakan kekuatan penuh mereka Itu masih akan sia-sia melawan dewa suci tahap akhir Dewa suci iblis abis benar-benar menekan mereka dalam hal kultifasi Orang-orang dari Ocean Smoky Pavilion yang telah mundur ribuan mil jauhnya merasakan sesuatu yang salah juga Aura suci dewa iblis abis tiba-tiba naik ke tingkat yang tak terbayangkan Mereka merasakan hati mereka bergetar bahkan dari sini Dukenan Feng juga merasa tidak berdaya Ledakan, buong, tentakel iblis yang tak terhitung Jumlahnya ditembakkan dari Sekret Lord Demonik abis Dan menyerbu ke arah kaisar malam gelap Dan monster tuasu seperti pemangsa yang bertemu mangsanya Supreme Emperor Dark Knight berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang tiba-tiba terbelah Dan menghindari serangan saat menghilang ke udara Out monster suu menggunakan semua kekuatan suci cahaya mistiknya untuk mundur Tetapi tentakelnya sepertinya panjang sekali Setelah hilang, mereka hanya mengubah arah Dan terus menyerang dengan kecepatan yang sama Itu memutar dan berbalik dalam upaya untuk mengelilingi mereka Dan mereka tidak pernah menyerah Dewa suci iblis abis hanya berdiri di sana dan menyaksikan dengan dingin Seolah-olah dia adalah dewa langit dan bumi Segel setan penindas surga Saat tentakel hendak mengejar old monster suu Dia mengedarkan kekuatan suci dan melepaskan segel cahaya putih Cahaya putih ini memiliki aura murni yang bisa menekan kekuatan iblis Ledakan Buong Segel tangan suci monster tua suu berselisih dengan beberapa tentakel Bam Buong Di depan kekuatan secret light mistik mutlak Teknik rahasia old monster suu benar-benar hancur Tentakel iblis melewati kekuatan suci Dan menembak mati-matian ke arah monster tua suu Pada saat yang sama, kaisar malam kegelapan tiba-tiba muncul di belakang secret lord demonic abis Dan menikam pedang seperti bayangan yang berkilau dengan cahaya hitam ke arahnya Huff Dewa suci iblis abis mencibir dingin Dan dia bahkan tidak bergerak melawan serangan kaisar malam kegelapan Udara di belakang secret lord demonic abis mulai berputar ketika tentakel melesat Menuju Supreme Emperor Dark Knight dengan aura kacau dan merusak Suara mendesing Ses Seketika teknik rahasia kaisar malam gelap berbenturan dengan tentakel iblis Kilatan kegelapan berpisah dan bersembunyi Suara Shock Doppelganger kaisar malam gelap dan tentakel iblis keduanya hancur Supreme Emperor Dark Knight telah menyerahkan satu doppelganger hanya untuk menghancurkan tentakel iblis Dia tidak bisa mendekati secret lord demonic abis Dalam bentrokan itu, dewa suci iblis abis bahkan tidak bergerak Namun dia mampu memaksa kedua dewa suci ke dalam situasi putus asa Dukenan Feng berdiri di samping dan menyaksikan ini dengan kaget Aku tidak bisa terus menonton Naga di sekitar Dukenan Feng tiba-tiba bangkit dan menerobos batasan kekuatannya Suara mendesing Ses Sama seperti Dukenan Feng akan mengambil tindakan Jiang Niat pedang abadi muncul dan sepertinya itu bisa mengebas langit Pedang compang kemping hijau tua mengiris ke depan Dan memancarkan aura tajam yang tampaknya mampu memaksa langit kembali Sosok putih yang terbentuk dari cahaya pedang muncul di belakang pedang yang compang kemping Itu adalah sosok seorang penatua dengan kumis panjang Yang memberikan soul sword intent abadi yang mendorong kembali semua tentakel Sangat dekat Hati out monster Su bergetar ketika dia melihat pedang compang kemping hijau tua itu terkejut Dan tidak tahu apa yang sedang terjadi Itu adalah senjata dewa kuno Wajah dewa suci iblis habis dipenuhi dengan keterkejutan Itu haruslah pedang dewa kuno agar bisa memotong tentakel iblisnya dengan begitu mudah Dan mengeluarkan maksud pedang abadi Cahaya putih di belakangnya juga berisi hukum pedang jiwa Ini adalah satu-satunya senjata dewa kuno yang muncul di dimensi ilusi ilahi Selanjutnya, pedang kecil Saint Gu Yue dari Sky Sword Pavilion Telah mendapatkan pengakuan senjata dewa kuno Dan berubah menjadi pedang jiwa yang bergabung dengan senjata dewa kuno Dan menjadi roh senjatanya Karena itu, ada desas-desus tentang Sky Sword Pavilion Pavilion kembali ke masa kejayaannya menjadi empat bintang Mengapa senjata dewa kuno ada di sini? Dukenan Feng terkejut dan bingung pada saat yang sama Kekuatan senjata dewa kuno memang mengejutkan Senior Sword Saint Seorang gadis berpakaian hitam mulai perlahan terbang Itu adalah keajaiban generasi muda Sky Sword Pavilion Mordong Yao Ekspresi Secret Lord Demonic Abyss menjadi suram Mengapa pavilion langit pedang juga ikut campur? Selanjutnya, Secret Lord Demonic Abyss bisa merasakan pedang tersembunyi yang tidak jauh dari sana Ini membuat Secret Lord Demonic Abyss berhenti Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari gambar Little Sword Saint Tuan Suci, aku berutang budi kepada Zhao Feng Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa Mendengar itu, Dewa Suci Iblis Abyss direbus dengan kemarahan Zhao Feng lagi Apa yang dilakukan Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi Untuk pedang kecil Saint Gu Yue untuk berutang budi padanya Kamu hanya roh senjata dari senjata Dewa Kuno Berapa banyak kekuatan yang bisa kamu gunakan? Dewa Suci Demonik Abyss berkata dengan dingin Mo Dong Yao benar-benar diabaikan olehnya karena tingkat kultifasinya terlalu rendah Perhatiannya terutama difokuskan pada maksud pedang yang tersembunyi Sky Sword Pavilion pasti tidak akan membiarkan senjata Dewa Kuno Dan keajaiban mereka muncul di dunia luar dengan cara yang begitu santai Pasti ada ahli pedang Dao yang tiada taranya melindungi mereka secara rahasia Namun, ketika dia memikirkannya, itulah yang diinginkan oleh Secret Lord Demonik Abyss Karena selama dia tidak melukai Mo Dong Yao atau berencana mencuri senjata Dewa Kuno Dewa Suci dari Sky Sword Pavilion tidak akan melakukan apa-apa Kalau begitu, ini akan jauh lebih mudah Dewa Suci Iblis Abyss mengungkapkan senyum mematikan Dan niat membunuh melintas di matanya saat dia melihat ke arah monster Tua Su Dan kaisar malam gelap Dia tidak takut dengan senjata Dewa Kuno Dia harus membunuh orang-orang dari pavilion asap laut Tetapi pedang compang kemping Dewa Kuno tiba-tiba melepaskan cahaya Dan mendarat di tangan Dukie Nanfeng Jiang Dukie Nanfeng berhenti sejenak sebelum memahami apa yang diinginkan pedang-pedang kecil itu Wang, Wuong, Dukie Nanfeng Yang dikelilingi oleh cahaya naga dan memegang senjata Dewa Kuno Langsung melepaskan sinar pedang dunia gemetar yang melesat ke langit Aura megah Dewa Iblis Abyss hancur terhadap SWOT maksud abadi Sosok sein pedang kecil yang transparan di belakang Dukie Nanfeng merilis Intent of the Soul SWOT Kekuatan gabungan mereka mengubah warna langit Dan sepertinya mereka telah menjadi pedang suci yang tiada taranya Apa ini Dewa Suci Iblis Abyss Linglung? Apakah ini mungkin? Dengan tambahan pemeliharaan draconik, Dukie Nanfeng memiliki kekuatan pertempuran dari Mystic Light Realm tahap awal Dan dengan bantuan senjata Dewa Kuno di atas, kekuatan pertempurannya dengan mudah melampaui tahap akhir dari Mystic Light Realm Supreme Emperor Dark Knight dan Old Monster Su dipenuhi dengan kegembiraan Dukie Nanfeng saat ini mengeluarkan tekanan tak tertandingi yang mengejutkan surga dan bumi Seperti yang diharapkan dari senjata Dewa Kuno Old Monster Su menghela nafas Tuan Suci, aku hanya berutang budi kepada Zhao Feng dan tidak ingin menjadi musuhmu Suara sein pedang kecil di dalam cahaya putih terdengar di dimensi jiwa Sekret Lord Demonik Abyss, pertempuran untuk Putra Mahkota telah dimulai Dan semua kekuatan dinasti Gan Lord besar telah tersapu ke dalamnya Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Dukie Nanfeng saat ia memberikan sebuah tekanan kuat Dewa Suci Iblis Abyss memandang ke arah Dukie Nanfeng dan mengerti apa yang dia maksud Nine Darkness Palace telah kehilangan sejumlah besar pejuang Ecelon Menengah Dan bahkan seorang Dewa Suci dalam upaya mereka untuk berurusan dengan duo iblis berambut ungu Jika dia terluka juga, semua karena dia ingin berurusan dengan Junior di Void Gatrealm Itu tidak terdengar bagus dan itu mungkin akan mempengaruhi kemajuan Istana 9 ke-8 di masa depan Sekarang setelah puncak bintang 3 Sky Sword Pavilion telah mendapatkan pengakuan senjata Dewa Kuno Tidak ada yang yakin tentang apa yang bisa terjadi Baik, aku akan memberikan wajah Dukie Nanfeng dan Sky Sword Pavilion dan membiarkan kalian semua hidup Suara Suci Dewa Iblis Abyss terdengar ketika dia memberi dirinya alasan yang bisa dia gunakan untuk mundur Huff, tentakel iblis di udara mulai berkontraksi dan berubah menjadi sisik hitam yang menutupi Dewa Suci Iblis Abyss saat dia mulai pergi Tekanan Dewa Suci Dao Iblis juga mulai memudar Banyak terima kasih kepada Sky Sword Pavilion untuk membantu Orang-orang dari Ocean Smokey Pavilion mengucapkan terima kasih Aku sudah membalas Budi Zhao Feng Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi Senjata Dewa Kuno meninggalkan seberkas cahaya hijau saat mendarat di tangan Modong Yao dan mereka pergi Pada saat ini, di dalam alam mimpi kuno, langit cerah dan cerah, tetapi bagian dari hutan tertutup badai angin dan kilat Aku telah membentuk struktur dasar dari dunia kecil Zhao Feng duduk di tengah dunia kecilnya Angin dan kilat menderu di sekelilingnya, tetapi itu tidak berpengaruh pada dirinya Yuan sejati dalam kristal core-nya perlahan mengisi setiap sudut dunia kecilnya Seperti bagaimana darah dipompa ke setiap anggota tubuh Dia bisa merasakan bahwa dia adalah penguasa dunia kecil ini Dan mengendalikan semua yang ada di dalamnya Dia bahkan memiliki sedikit kendali atas hukum realem mimpi kuno Untuk menggunakan dunia kecil, seseorang akan mewujudkannya menjadi kenyataan Dan mengendalikan bagian dari hukum realitas Pada titik ini, dunia kecil Zhao Feng hanya beberapa ratus meter lebarnya Yang tidak ada artinya dibandingkan dengan proyeksi dunia kecil sembilan kegelapan yang dikuasai Dewa Suci Kekuatan dunia kecilku tidak cukup Sepertinya koneksi antara domain petir angin dan dimensi kristal core tidak cukup kuat Mata kiri Zhao Feng bisa melihat semuanya Struktur dunia kecil harus sangat kuat atau sulit untuk menyempurnakannya di masa depan Pada hari tertentu, awan gelap memenuhi udara di atas alam mimpi kuno Dan kilatan petir bisa terlihat Apakah itu di sini? Zhao Feng membuka matanya Awan gelap memenuhi udara di atas alam mimpi kuno Saat gumpalan cahaya mulai muncul Apakah itu di sini? Zhao Feng sangat bersemangat Tapi matanya serius Dia telah membentuk dunia kecilnya di alam mimpi kuno Karena dia ingin menunggu badai berikutnya Sejak dia memiliki ide ini Dia ingin mencobanya Memahami dunia kecil angin petir selama badai realem mimpi kuno Celepuk, celepuk, celepuk Langit mulai menjadi gelap ketika tetesan hujan jatuh dari langit Ketika hujan memasuki dunia kecil Zhao Feng Dia merasa bahwa itu mulai menjadi kacau Dia tidak bisa mengendalikan tetesan hujan yang memasuki dunia kecilnya Saat ini, aku hanya bisa mengendalikan apa yang aku buat di dunia kecilku Aku tidak dapat mempengaruhi objek lain Dan objek lain bahkan dapat mempengaruhi stabilitas dunia kecilku Alis Zhao Feng berkerut, dunia kecilnya terlalu lemah Namun, dia tidak ingat bahwa dia berada di alam mimpi kuno Jika dia kembali ke kenyataan Kendalinya atas ruang akan melampaui dunia kecil yang baru terbentuk dari seorang kaisar normal Tetesan hujan dari alam mimpi kuno juga mengandung banyak aura kuno Yang benar-benar berbeda dari dimensi tempat tinggalnya Untuk mengendalikan air hujan ini, dia harus memiliki pemahaman yang mendalam Untuk mempengaruhi hukum alam mimpi kuno, dia perlu memahami asal-usul alam mimpi kuno sampai tingkat tertentu Dan Zhao Feng sangat jauh dari langkah itu Ledakan, buang, hujan semakin membesar, dan kilatan sesekali muncul Zhao Feng mengangkat kepalanya Badai kali ini jauh lebih kecil daripada terakhir kali Meskipun itu yang terjadi Dunia kecil Zhao Feng mulai berubah transparan ketika hujan turun ke dalamnya Seolah-olah itu akan menghilang setiap saat Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng saat dia mengedarkan dimensi kristal kornya Gelombang angin petir Yuan langsung mengalir ke setiap sudut dunia kecil Dan garis besar dunia kecil di sekitar Zhao Feng menjadi sedikit lebih jelas Kilatan petir sesekali muncul di awan gelap Di bawah awan-awan gelap ini ada lapisan awan setengah transparan lainnya Yang dirusak oleh angin dan kilat Adegan ini sangat aneh Seolah-olah ada dua langit di satu dunia Seperti ini, Zhao Feng mulai merasakan aura samar Angin dan petir di antara hujan alam mimpi kuno Dunia kecil berubah dengan pikirannya dan mulai perlahan menjadi realistis Ledakan, buong Sebuah suara petir terdengar dari atas kepala Zhao Feng Dan menyebabkan dunia kecilnya melepaskan semburan kilat petir Tekanan dari sesuatu yang menguasai segala sesuatu di dunia muncul Dan rasa bahaya yang kuat membuat mata kiri Zhao Feng mengeluarkan peringatan Tidak baik, ledakan, ledakan, ledakan Buong, bum Sebuah petir raksasa mendarat tepat di tempat Zhao Feng berdiri dan meninggalkan kawah hitam Semuanya dalam jarak 10 meter telah menghilang Masih berasap dan membakar potongan-potongan kayu hitam di dekatnya Burung dan ular sanca Yao di pohon memandang lubang dengan mata bingung dan tubuh gemetar Detik berikutnya, seorang pemuda berambut emas muncul di tengah-tengah kawah hitam Piton raksasa dan burung Yao menyaksikan semua ini dan tidak memikirkannya Sementara kultifasi tuan mereka tidak terlalu tinggi Dia memiliki kemampuan untuk bergerak seperti hantu Sangat dekat Zhao Feng merasa lega Dia sedang dalam proses memahami Jadi perasaannya terhadap dunia luar lemah Jika bukan karena peringatan mata kirinya yang membangunkannya Dia akan terbunuh oleh petir Petir seharusnya tidak jatuh dalam badai yang lemah Sepertinya itu tertarik oleh dunia kecil angin petirku Zhao Feng menganalisisnya Ini adalah sambaran petir raksasa pertama yang jatuh sejak badai muncul Dunia kecil petir angin masih dalam tahap awal Jadi kemampuannya untuk menarik petir tidak seberapa Dibandingkan dengan badan petir suci miliknya Jika dia mengedarkan tubuh petir suci miliknya di sini Itu akan langsung menarik beberapa petir Selain itu Cuaca semakin memburuk Sehingga kemungkinan turunnya kilat kuno akan menjadi lebih besar Ini berarti bahwa Zhao Feng mungkin perlu meninggalkan alam mimpi kuno kapan saja Jadi dia tidak berani menyebarkan dunia kecil angin petirnya lagi Setelah mengumpulkan beberapa kayu yang mengandung petir kuno di dekatnya Zhao Feng duduk di tengah-tengah lubang Tinggal dua bulan lagi sampai pertarungan untuk putra mahkota Aku harus menyelesaikan tahap awal dunia kecilku saat itu Zhao Feng memiliki pikiran yang jernih Untuk kaisar normal Membentuk dunia kecil yang normal dalam satu tahun berarti Bahwa mereka adalah keajaiban yang tiada taraf Tetapi dengan kemampuan menganalisis dan belajar Zhao Feng Empat bulan sudah cukup Namun Dunia kecil angin petir yang ingin ia bentuk mengandung inten dari alam mimpi kuno Dan jauh lebih sulit daripada dunia kecil yang normal Begitu Zhao Feng menyelesaikan tahap awal dunia kecilnya Kekuatannya akan dapat dengan mudah menekan dunia kecil kaisar yang normal Mirip dengan bagaimana Zhao Feng bahkan tidak bisa bertahan tiga napas Saat pertama kali ia memasuki alam mimpi kuno Beberapa kekuatan berdiri di dalam istana pangeran ke-9 Banyak raja dan kaisar berdiri di samping Hanya beberapa kekuatan bintang tiga Ahli dengan pangkat bangsawan Dan tuan suci yang diizinkan berbicara Kaisar malam gelap Monster Tuasu Dukenan Feng Dan Zhou Suer ada di sini Tapi suasananya tegang Pangeran ke-9 Apakah kita benar-benar akan memberikan posisi penjinak binatang kepada Zhao Feng? Seorang pria paruh baya berotot memiliki ekspresi tidak puas Setiap gerakan dan tindakannya menghasilkan kekuatan yang kuat Dan ini masih dengan dasar bahwa ia berusaha menyembunyikannya Ekspresi pangeran ke-9 juga sedikit suram Pada kenyataannya Dia ingin memberikan posisi spesialis jiwa kepada Zhao Feng Tetapi yang terakhir sudah memberitahu semua orang bahwa dia adalah penjinak binatang buas Selain itu Keluarga ji awalnya mendukungnya Tetapi setelah mengetahui bahwa Zhao Feng adalah anggota pasukan pangeran ke-9 Mereka segera pergi dan bergabung dengan pangeran ke-8 Yang merupakan pukulan besar Ketika pangeran ke-9 pergi untuk bertanya mengapa Penatua dari keluarga ji menjawab seperti itu Dengan hadirnya Zhao Feng Akan sulit bagi keluarga ji untuk mendapatkan posisi spesialis jiwa Pangeran ke-9 tidak berdaya Tetapi karena keluarga ji sudah bergabung dengan pihak pangeran ke-8 Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya Namun Dukungan Zhao Feng juga memberi pangeran ke-9 beberapa pendukung lain Seperti Dukenan Feng dan Ocean Smokey Pavilion Sampai batas tertentu Zou Suir juga mendukungnya karena Zhao Feng Yah, Zhao Feng juga penjinak binatang yang sangat berbakat Pangeran ke-9 tersenyum dan menjawab Dia percaya bahwa Zhao Feng akan menggunakan keterampilannya yang sebenarnya dan tidak menipu dia Dukenan Feng dan anggota Ocean Smokey Pavilion juga bingung Sementara Zhao Feng memang penjinak binatang berbakat Kekuatan pertempuran pribadinya Dan teknik garis keturunan mata misterius jauh lebih unggul Namun Anggota Ocean Smokey Pavilion tidak memiliki hak untuk mempertanyakan pilihan Zhao Feng Pria berotot itu tidak berkata apa-apa lagi Dia berasal dari keluarga Si Yang merupakan satu-satunya anggota delapan keluarga besar Yang berdiri di belakang pangeran ke-9 Dia tidak berjuang untuk posisi penjinak binatang Dia hanya memikirkan kelompok Dan dia berharap bahwa setiap anggota adalah pilihan terbaik Untuk posisi mereka karena lawan mereka terlalu kuat Dalam laporan asli dari kekuatan keseluruhan Pangeran ke-9 berada di peringkat ke-6 Tetapi sekarang telah turun ke urutan ke-7 Ini berarti bahwa Dalam periode waktu ini Para pangeran lainnya telah bertemu lebih banyak kekayaan daripada pangeran ke-9 Pangeran ke-8 Yang awalnya peringkat ke-7 Kini berada di peringkat ke-4 Dan bahkan memiliki momentum untuk memperjuangkan posisi putra mahkota Anggota saat ini tidak memiliki kepercayaan diri Ketika menghadapi kelompok-kelompok menakutkan dari pangeran lainnya Si Yulei, selama kita bekerja bersama dan menggunakan taktik Senjizi Kita memiliki kesempatan Suara Ying Tua terdengar Kita tidak bisa langsung terburu-buru menarik kesimpulan sekarang Apapun bisa berubah Kata seorang penatua yang memegang tongkat berjanggut putih Senjizi dulunya adalah seorang bijak terkenal yang mengetahui ramalan Tetapi tidak ada berita tentang dirinya yang terdengar selama bertahun-tahun Penampilannya mengejutkan banyak generasi yang lebih tua Sebuah kalimat dari masing-masing tetua langsung menenangkan semua orang Besok adalah pertarungan untuk posisi Zhao Feng masih belum keluar dari pengasingan Suara tidak puas terdengar dari tetua dari kekuatan tiga bintang yang normal Pertarungan untuk posisi adalah rintangan terakhir untuk mengkonfirmasi posisi Dan biasanya tidak terlalu banyak waktu Sebagai contoh, Pangeran ke-9 memiliki tujuh slot total Zou Suir sangat terkenal karena kemampuan penyembuhannya Dan tidak ada yang mau menantangnya Bahkan jika mereka berpikir punya kesempatan Mereka tidak akan berani melakukannya Si Yulei adalah keajaiban keluarga Si yang telah membangkitkan garis keturunannya Dan dia berasal dari generasi sebelumnya Keluarga Si adalah kekuatan terbesar di belakang punggung Pangeran ke-9 Jadi tidak ada yang akan mencoba mengambil alih tempatnya Bahkan, jika keluarga Si ingin mengambil tempat kedua Pasukan normal tidak akan berani mengatakan apa-apa Selanjutnya, ada dua aturan unik lagi dalam memperebutkan posisi Yang pertama adalah bahwa hanya kekuatan yang mendukung Pangeran spesifik Atau kekuatan netral yang berhak menantang posisi Yang kedua adalah bahwa kultivasi sang penantang tidak bisa melebihi orang dengan posisi itu Misalnya, jika penjinak binatang buas ingin menantang Zhao Feng Maka penjinak binatang buas ini tidak bisa datang dari kekuatan di belakang Pangeran lain manapun Dan kultivasi mereka tidak bisa melebihi milik Zhao Feng Dengan semua pembatasan ini, perjuangan untuk posisi tidak terlalu rumit Atau menarik seperti yang mungkin dibayangkan Jika Zhao Feng tidak keluar dari pengasingan besok, maka kita hanya harus memotongnya Pangeran ke-9 merasa sedikit tidak berdaya Dia ingat bagaimana Zhao Feng memasuki pengasingan selama kunjungan pertama mereka juga Namun, Pangeran ke-9 sedikit berharap untuk itu Zhao Feng adalah salah satu anggota intinya Jadi itu hanya baik baginya jika Zhao Feng menjadi lebih kuat Hu, siak, tiba-tiba aura muncul Dan ekspresi semua ahli berubah ketika mereka melihat keluar Yang mulia Pangeran ke-9, aku akan mengganggu kamu Seorang penatua yang kuat dengan jubah merah gelap berdiri di luar aula Dan tekanannya menyebabkan semua ahli di aula mulai bernapas lebih berat Di sebelahnya ada beberapa orang lain dari keluarga Tai Dan salah satunya adalah wanita cantik yang mengamati matanya dengan mendesak di seberang aula Senior Hongnan, besok pertarungan untuk posisi itu Bolehkah aku bertanya mengapa kamu di sini? Pangeran ke-9 tersenyum tipis ketika dia melangkah maju Keluarga Tai adalah salah satu yang terbaik di antara 8 keluarga besar Dan tidak lebih lemah dari kekuatan bintang 3 puncak Mereka saat ini berdiri di sisi Pangeran ke-4 Aku di sini untuk menemukan Zhao Feng Suara Tai Hongnan bergema di aula Dan tidak ada yang berani menghentikan tindakannya yang tidak sopan Bahkan penatua yang mewakili keluarga Si menundukkan kepala mereka dan tidak berbicara Meskipun mereka berdua berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar Keluarga Si tidak ada di dekat keluarga Tai Yang menjaga terhadap ras non-manusia di wilayah barat laut Selain itu, Tai Hongnan ini bukan anggota acak dari keluarga Tai Dia adalah seorang dewa suci tua Senior Hongnan, Zhao Feng masih dalam pengasingan Pangeran ke-9 memiliki ekspresi minta maaf Hmm, apakah kamu yakin dia tidak hanya bersembunyi dari keluarga Tai? Ekspresi Tai Hongnan berubah sedikit marah ketika gelombang aura berapi menyebar Dan menekan semua ahli lain yang hadir Jiwa mereka mulai bergetar Dan Yuan sejati serta darah di dalam tubuh mereka akan terbakar Hati Old Monster Su dan Supreme Emperor Dark Knight bergetar samar Aura yang ditampilkan Tai Hongnan ini setara dengan Secret Lord Demonic Abyss Tidak ada yang berani mengatakan apapun di hadapan interogasi Lord Secret Lord keluarga Tai Grand Elder, Zhao Feng memang tidak ada di sini Tai Litian, yang berada di sebelah Tai Hongnan Mengamati tempat itu dan berkata Keluarga Dasi tahu bahwa Zhao Feng dalam pengasingan sehingga mereka menunggu sampai sekarang Tetapi Zhao Feng masih dalam pengasingan sehari sebelum posisi bertarung Ini membuat mereka curiga bahwa Zhao Feng sengaja menghindari keluarga Dasi Katakan pada Zhao Feng untuk keluar Aku ingin berbicara dengannya Aura mengerikan Tai Hongnan menyebar sekali lagi di seberang aula Dan mengubahnya menjadi neraka yang membakar Senior Hongnan, ini tidak baik Kamu mendukung pangeran keempat Tapi kamu ingin mengganggu anggota timku berkultivasi Pangeran ke sembilan harus mengatakan ini Dan dia percaya bahwa Tai Hongnan tahu apa yang dia maksud Ini adalah aturan untuk memperjuangkan putra mahkota Kekuatan di belakang masing-masing pangeran tidak bisa mengganggu bawahan pangeran lainnya Pangeran ke sembilan yang tidak menyerah pada tekanan dari keluarga Tai Membuat para ahli di aula merasa baik Tetapi pada saat yang sama, mereka bisa dengan jelas merasakan perbedaan di antara mereka Pangeran keempat tidak hanya memiliki keluarga Tai Bintang Tiga Puncak di belakangnya Ia juga memiliki keluarga Dong dan Dua Istana Duque Grand Bahkan Istana Suspensi Langit Bintang Empat berdiri di belakang pangeran keempat Ada juga kekuatan bintang dua dan tiga yang tak terhitung jumlahnya Namun, keluarga Dasi sendiri menakuti semua orang dari pihak pangeran ke sembilan Grand Elder, mengapa kita tidak menunggu sebentar saja? Besok adalah hari untuk perkelahian Jadi Zhao Feng pasti akan keluar dari pengasingan pada saat itu Ekspresi Tai Litian sedikit berubah saat dia berkata Bahkan keluarga Tai tidak berani melanggar perintah yang ditetapkan oleh Kekaisaran Baiklah, tetapi jika Zhao Feng belum keluar dari pengasingan besok Aku akan menganggap bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk posisi Yang berarti bahwa dia tidak akan dianggap sebagai anggota pasukan pangeran ke sembilan Tai Hongnan memandang pangeran ke sembilan dengan sedikit pujian Tetapi kemudian memindai para ahli lain yang hadir dengan makna yang mengancam Setelah Tai Hongnan dan yang lainnya dari keluarga Tai pergi Suhu Aula kembali normal Tapi sekarang sungi senyah Pangeran ke sembilan merasa tak berdaya Jika keluarga Ji ada di sini Mereka akan bisa bertarung dalam hal momentum dan tidak kehilangan banyak semangat Pada saat ini, seorang lelaki berjubah naga yang tampak baik hati berjalan mendekat Zihang, jangan menyerah Meskipun tidak ada banyak kekuatan di belakang kamu Semua anggota tim kamu adalah elit dan penuh potensi Paman ke sebelas Ekspresi pangeran ke sembilan sedikit berubah dan dia merasa sangat tidak mau Menjadi pemimpin, semua orang telah mencapai tahap ini demi dirinya Jadi dia tidak bisa menunjukkan tanda-tanda goyah Mata pangeran ke sembilan berbinar Dia tidak bisa mengecewakan semua orang Pada saat yang sama, mereka yang mendapatkan tempat merasa percaya diri dan penuh amarah Aku percaya semua orang luar biasa Dan tidak akan digantikan oleh orang lain dalam memperjuangkan posisi besok Pangeran ke sembilan memandang ke arah segelintir orang Mereka yang bukan anggota pasukan bisa bergabung dalam pertarungan memperebutkan posisi Tetapi orang-orang ini tidak akan berani mengambil posisi dari kekuatan yang kuat Dan hanya akan pergi untuk kekuatan yang lebih lemah Keesokan harinya, pemeliharaan drastis seluruh dinasti Gan Agung Lord mulai bergerak Seolah-olah naga emas akan bangun Pemeliharaan draconik menyapu segala arah Ada 10 arena di bidang seni bela diri terbesar di Istana Kekaisaran Gan Agung Bidang seni bela diri dikelilingi oleh aula tempat para pangeran dan pasukan mereka menyaksikan Di atas Istana Kekaisaran di awan seribu mil jauhnya ada banyak ahli dan pasukan Pavilion Master Bi beritahu Zhao Feng untuk keluar dari pengasingan Pangeran ke sembilan samar-samar menggelengkan kepalanya Apakah Zhao Feng benar-benar lupa tentang pertarungan untuk putra mahkota? Menjadi Master Pavilion Asap Laut, Bi Qingyue tidak ingin mengganggu Zhao Feng Tetapi dia harus keluar pada saat ini Bi Qingyue sedikit mengangguk dan pergi ke tempat Zhao Feng berada di pengasingan Pada saat ini, Tai Litian sudah perlahan berjalan Yang mulia pangeran ke sembilan Apakah Zhao Feng masih belum keluar dari pengasingan? Hati semua orang jatuh Seseorang dari keluarga Dasi sudah datang Jika Tai Hongnan melakukan apa yang dia lakukan kemarin Dan menanyai mereka di depan semua kekuatan dinasti dewa Apa yang harus mereka lakukan? Tepat saat mereka khawatir, sebuah suara terdengar Pangeran ke sembilan, maaf aku datang terlambat Zhao Feng berjalan dengan ekspresi minta maaf Dan semua kekuatan di sekitar pangeran ke sembilan memandang ke arah Zhao Feng Nama terkenal Zhao Feng menyebar ke seluruh dinasti Gan Agung Lord 4 tahun lalu Tapi dia selalu berada di pengasingan setelah tiba di Istana Kekaisaran Jadi tidak ada yang melihatnya atau kemampuan penjinakan binatang buasnya Namun, ia mampu mengambil posisi penting Dewa suci dari keluarga Dasi datang kemarin karena Zhao Feng juga Menambahkan semua ini bersama-sama dengan nama terkenal Zhao Feng Menyebabkan mereka tidak puas dengan Zhao Feng Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng adalah penatua Grand Pavilion Asap Laut Dan memiliki hubungan yang baik dengan duke Nan Feng Mereka akan sudah membujuk pangeran ke sembilan untuk mengambil posisi Zhao Feng Zhao Feng, tidak apa-apa selama kamu datang Pangeran ke sembilan tersenyum tipis ketika dia memeriksa Zhao Feng Penatua dari keluarga Xi memiliki ekspresi terkejut Kekuatan hidup dan kekuatan tubuh junior ini setara dengan Xi Yulei Orang harus tahu bahwa keluarga Xi secara tradisional adalah keluarga yang memperkuat tubuh Dan Xi Yulei adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya Yang telah membangunkan garis keturunannya Zhao Feng, Grand Elder of the Thai Family mengundang kamu untuk berbicara Tai Litian memeriksa Zhao Feng sekali lagi dengan ekspresi yang rumit Tetapi dia tidak menyembunyikan pujian di matanya Pada saat ini, Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari Void God Realem Tapi dia mengeluarkan perasaan yang tak terduga Aura mantapnya melampaui sebagian besar kaisar kuno Dan mata emasnya membuat orang merasa tidak nyaman Namun, apa yang membuatnya paling bersemangat adalah Bahwa ia bisa merasakan garis keturunan Blood Devil Sun Yang sempurna dari Zhao Feng menjadi lebih murni Tidak ada yang bisa kubicarakan dengan keluarga Dasi Zhao Feng segera tahu apa yang ingin dibicarakan Tai Litian begitu dia melihatnya Saat itu, dia memberi tahu Tai Litian bahwa dia sedang memotong ikatan pemilik aslinya Zhao Feng, terlepas dari apapun Tubuhmu adalah milik keluarga Tai Dan darah keluarga Tai mengalir melalui kamu Itu adalah kenyataannya Kamu tidak dapat melarikan diri dari itu Tai Litian membujuk Jika Zhao Feng kembali ke keluarga Dasi Dia pasti akan menjadi ahli tertinggi dari dinasti Tuan Pikiran tentang garis keturunannya yang sempurna memiliki sedikit harapan Bagi keluarga Tai untuk menjadi kekuatan bintang 3 terkuat Dan mungkin bahkan negara adidaya bintang 4 Melarikan diri Zhao Feng tidak berpikir seperti itu Dia tidak pernah mencoba melarikan diri Jika seseorang ingin menghitung setiap ikatan dari masa lalu Itu tidak akan pernah berakhir Melarikan diri hanya apa yang dipikirkan keluarga Tai terjadi Mereka berpikir bahwa Zhao Feng menghindari mereka Baik, aku akan ikut denganmu Zhao Feng menghela nafas saat tatapannya menjadi tegas Pasti ada akhir dari ini Keluarga Dasi adalah salah satu kekuatan terkuat Dan itu adalah kekuatan besar yang sangat terkait dengan kekaisaran Jika dia tidak menyelesaikan kesalahpahaman ini Itu akan berlangsung selamanya Hu, siak Melihat Zhao Feng mengikuti Tai Litian Pasukan Pangeran ke-9 menghela nafas Mereka tahu sedikit tentang Zhao Feng Dan sementara mereka iri Mereka bingung pada saat yang sama Mengapa Zhao Feng tidak bergabung dengan keluarga Dasi saja Penampilan Zhao Feng menarik perhatian banyak ahli dari Aula Pangeran ke-13 Grand Elder berwajah persegi dari keluarga Duan Mu Dan Duan Mu King memandang Zhao Feng dengan ekspresi yang rumit Sementara Pangeran ke-13 dan mereka yang berasal dari Nine Darkness Palace memiliki niat membunuh di mata mereka Aula Pangeran ke-4 sunyi Banyaknya keberadaan yang menakutkan membuat beberapa Bintang 2 dan bintang 3 takut untuk bernafas dengan keras Pada saat ini Tai Litian muncul dengan Zhao Feng di luar Aula Zhao Feng Pangeran ke-4 menatap Zhao Feng dan merasa bahwa dia lebih mantap dari sebelumnya Pada saat yang sama Para ahli lain di Aula Pangeran ke-4 juga memeriksa pemuda berambut emas ini Zhao Feng Kita bertemu lagi Xin Wu Heng tersenyum tipis Dia dan Zhao Feng keduanya berasal dari kampung halaman yang sama Jadi dia sangat senang bisa bertemu Zhao Feng lagi di zona benua Ini Zhao Feng Mata Suanyuan Wen berkilauan dengan gelombang niat pertempuran Sekarang setelah dia mulai menguasai senjata dewa yang di bawah standar Dia tidak akan lengah lagi seperti apa yang terjadi di dimensi ilusi ilahi Zhao Feng Seorang pria berambut merah dengan tatapan dingin dari keluarga Tai memandang Dia telah mendengar bahwa penatua keluarga telah menemukan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna di luar Selain itu, tampilan Zhao Feng di Divine Illusion Dimension juga sangat luar biasa Bahkan Suanyuan Wen berada pada posisi yang tidak menguntungkan terhadapnya Kamu adalah Zhao Feng Mata Tai Hongnan seperti api Dan mereka berkilau dengan lampu merah yang aneh saat dia melihat Zhao Feng Feng er, wanita cantik dengan alis berkerut dan ekspresi pucat di belakang Tai Hongnan berteriak Saat ini, semua orang memanggil nama Zhao Feng Hal ini membuat mulut berbagai perwakilan bintang 2 dan bintang 3 terbuka lebar Bahkan elder dari Sky Suspension Palace membuka matanya Dan melirik Zhao Feng dengan tertarik Zhao Feng berdiri di sana dengan ekspresi tenang Mata emasnya mengamati semua orang dan mengingat apa yang mereka katakan Akhirnya, tatapannya berhenti pada Tai Hongnan Sangat kuat Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dikatakan Zhao Feng Dia beberapa lusin kali lebih kuat dari Dewa Sembilan Kegelapan saat itu Tekanan santai dari Tai Hongnan membuat tubuhnya terasa berat Dan dia merasa tidak bisa bernapas seolah-olah diikat tali Apakah ini Dewa Suci dari keluarga Dasi? Zhao Feng mulai secara diam-diam mengedarkan tubuh petir suci miliknya Tai Hongnan menatap Zhao Feng dengan tatapan berapi-api Dan diam-diam mengedarkan teknik rahasianya Zhao Feng langsung merasa seolah-olah dia sedang terbakar Dan garis keturunan darah iblis Sun dalam tubuhnya mulai mendidih seolah-olah akan meletus setiap saat Boom! Boom! Cahaya merah darah samar melonjak dari Zhao Feng dan menutupi tubuhnya Bagus! Garis keturunan darah iblis Sun yang sempurna Wajah Tai Hongnan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat dia berdiri Dan menyebarkan auranya yang menakutkan Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton